Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Negara akan memberikan penghargaan. Presiden Jokowi Dodo menyampaikan rasa duka cita mendalam atas gugurnya 53 awak kapal selam KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan Bali. Jokowi mengatakan seluruh awak kapal yang gugur merupakan putra terbaik bangsa, patriot yang setia menjaga kedawatan NKRI. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya 53 prajurit TNI Angkatan Laut di KRI Nanggala 402 dalam melaksanakan tugas di perairan utara Pulau Bali. Mereka adalah putra-putra terbaik bangsa, patriot terbaik penjaga kedaulatan negara. Jokowi mengatakan negara akan memberikan penghargaan yakni kenaikan satu pangkat lebih tinggi kepada seluruh awak kapal dan bintang jala sena. Pemerintah juga akan menjamin pendidikan anak-anak para prajurit Nanggala 402 hingga lulus sarjana S1. Selain itu, Presiden juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam pencarian KRI Nanggala 402. Dia pun menyebut seluruh pengabdian awak kapal akan terukir di seluruh hati masyarakat Indonesia. Pengabdian saudara-saudara akan terpatri di sanubari seluruh rakyat Indonesia. Semoga arwah prajurit-prajurit Iyuk Kencana tersebut mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maesha, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan, kesabaran, dan ketabahan. Negara akan memberikan penghargaan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi, serta bintang jasa jala sena atas dedikasi pengabdian, serta pengorbanan prajurit-prajurit terbaik tersebut. Pemerintah juga akan menjamin pendidikan putra-putri dari keluarga prajurit KRI Nanggala 402 hingga jenjang pendidikan S1. Pemerintah juga akan menjamin pendidikan keikhlasan, kesabaran, dan ketabahan. Pemerintah juga akan menjamin pendidikan kesehatan, kesabaran, dan ketabahan. Terima kasih.